Pemirsa tinggal menghitung hari pelaksanaan pemilu yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2024. Tentunya penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Deliansyah mengimbau agar aparatur sipil negara Moro Jambi seluruhnya harus bersifat netral, jangan memihak dan gunakan hak suara sesuai hati dorani. Pelaksanaan pemilihan umum tinggal menghitung hari. Tentunya sebagai orang nomor satu di bumi Sailum Salimbai selalu mengingatkan dan mengimbau kepada seluruh aparatur sipil negara di Moro Jambi harus bersifat netral, jangan sampai memihak atau ikut berkampanye salah satu paslon. Disampaikan oleh penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Deliansyah mengatakan dirinya tak henti-henti terus menyampaikan dan mengingatkan kepada seluruh pegawai negeri sipil Moro Jambi agar jangan ada yang memihak ke paslon manapun. ASN Moro Jambi harus netral, gunakan hak suaranya sesuai dari hati. Metra seluruh ASN yang ada di pemerintah kota Moro Jambi tetap bersifat netral. Ya, ANS, ASN harus netral, tidak boleh menggunakan hak pilih sesuai dengan hak suaranya. Dan saya juga mengimbau kepada seluruh kepala desa, kepada seluruh jaman, untuk memberitahukan kepada masyarakatnya bahwa tanggal 14 adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia untuk melakukan pemilihan presiden dan presiden, DPR, DPRI, dan depan-depan yang ada di kompeten. Agar datang, dilakukan hak pilihnya. Karena saya takut nanti hak pilihnya bisa terbuang sia-sia karena ketidaktahuan tanggal 14 adalah hari hak pemilihan. Lanjutnya, Penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni juga mengingatkan kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Moro Jambi beserta camat untuk mengimbau dan mengingatkan selalu kepada seluruh masyarakat agar datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya. Terima kasih telah menonton!